Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Puji Mantan Menteri KKP Susi Pujia Sluti usai bertemu dengan bakal capres Anies Baswedan. Diketahui Anies Baswedan sebelumnya mengunggah pertemuannya dengan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Susi Pujia Sluti pada Selasa 25 Juli. Ada 4 foto yang diunggah dan memperlihatkan kebersamaannya dengan Susi. Pada foto pertama, tampak Anies dan Susi Pujia Sluti bercengkrama di tepi pantai pada saat senja. Kemudian di foto kedua, Susi terlihat menghidangkan makanan lobster kepada Anies. Anies pun menuliskan caption bahwa pertemuannya dengan Susi adalah layaknya pertemuan bersama teman lama. Ketua DPP PKS Mardani Alisera pun mengunggah ulang foto pertemuan Anies Baswedan dan Susi Pujia Sluti di media sosialnya. Mardani bahkan memuji Susi Pujia Sluti sebagai sosok pendobrak. Mardani juga menyebut bahwa Susi cocok masuk tim sukses Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebab sosok wanita asal pengandaran itu dianggap telah membawa energi perubahan. Dikutip dari tribunews.com, PKS pun mengaku membuka peluang Susi Pujia Sluti untuk menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mardani mengatakan peluang Susi menjadi cawapres Anies selalu ada tergantung dari garis tangan. Terima kasih telah menonton!